PADATNYA BANGUNAN PERKOTAAN DI KOTA SUMARANG Padatnya bangunan perkotaan di kota Sumarang tidak menghalangi niat masyarakat untuk bercocok tanam di lahan terbatas pegarangannya atau yang lebih dikenal sebagai urban farming atau pertanian urban. Lalui metode tanam secara konvensional dengan media tanam hingga sistem vertikultur, hidroponik dan akuaponik. Tanamannya pun cukup beragam mulai sayuran seperti sawi, selada, tomat dan tarong tanaman obat keluarga seperti jahe, kunyit dan sereh hingga aneka tanaman buah seperti jeruk, pepaya dan stroberi. Pada umumnya aktivitas di ibu kota Jawa Tengah itu dikelola secara pribadi walaupun tidak sedikit yang secara berkolombok dengan memanfaatkan lahan kosong. Keliat pertanian urban di kalangan masyarakat pun mendapat sambutan positif pemerintah setempat. Bahkan secara berkala, pemerintah kota Sumarang mengedukasi warga hingga ke tingkat RT. Sehingga meskipun hanya berskala kecil, namun hasilnya mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Bahkan hasil dijual ke pasaran. Tadinya awalnya cuma sekedar mencoba-coba, tapi ternyata akhirnya sebulan setelah kami melakukannya, itu kami memperbarui niatnya ternyata bisa untuk lebih jauh lagi salah satunya untuk ketahanan pangan. Selain ketahanan, juga kedaulatan pangan. Karena sebenarnya di urban farming ini tidak hanya mungkin semacam buah-buahan atau sayur-sayuran, tetapi sebenarnya dari dengan adanya pengumpulan-pengumpulan seperti ini, ini kan akhirnya kedaulatan pangan juga terjaga. Meski hanya bercocok tanam di lahan sekitar rumah, namun Pemkot Sumarang berharap pertanian urban mampu dikembangkan dengan menanam tanaman pangan selain padi seperti ubi dan jagung. Sehingga selain membantu penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar rumah, pertanian urban juga diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif, sehingga mampu memberdayakan masyarakat melalui pemasaran hasil panen. Dari Sumarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.